Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada pada saat ini walaupun kondisi apapun kita masih tetap harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di tengah pandemi COVID-19 sampai saat ini yang belum ada tanda-tanda berakhirnya COVID-19 mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allahumma Amin Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada saat ini dengan lewat daring pada pagi hari ini kita mencoba menyampaikan materi tentang konsep dasar jaringan komputer kalau di semester 1 semester genap kemarin kita sudah belajar sedikit tentang hardware komputer maka di semester genap ini diawali dengan konsep dasar jaringan komputer atau jaringan komputer fundamental atau bisa disebut juga dengan dasar-dasar jaringan komputer penting tidak sih sebenarnya belajar tentang jaringan komputer itu pada era teknologi saat ini di zaman 2021 saat ini oleh era 2020-2021 dan segala macam ke depan itu kita sangat penting untuk mempelajari tentang jaringan komputer kita tidak sadar bahwa saat ini kita sudah memakai teknologi jaringan komputer seperti internet kita bisa youtube-an, bisa googling, bisa facebook-an dan segala macam whatsapp dan segala macam itu adalah fasilitas jaringan maka jaringan komputer pada saat ini adalah sangat penting untuk dipelajari nah, agar kita semangat dalam mempelajari jaringan komputer yuk kita harus tahu dulu sebenarnya definisi jaringan komputer itu apa sih sebenarnya kita lihat definisi jaringan komputer jaringan komputer adalah sekelompok komputer stand alone yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi saya ulangi jaringan komputer adalah sekelompok komputer stand alone yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi artinya disini ada beberapa poin yang pertama adalah hubungan antara satu dengan yang lain agar lebih mudah kita lihat contoh gambar di sebelah kanan ini ya perhatikan disini ada lima komputer lima PC, satu, dua, tiga, empat, lima dan masing-masing PC ini adalah PC stand alone PC yang berdiri sendiri dipakai oleh user yang berbeda-beda nah apabila komputer satu sampai lima ini dia bekerja tanpa dihubungkan oleh jaringan seperti ini maka dia bukan disebut jaringan tapi karena komputer ini dihubungkan dengan beberapa kabel menjadi sebuah unit kerja seperti ini disini juga terdapat satu server kemudian satu database kemudian satu scanner, satu printer dan lima buah PC yang masing-masing terhubung dengan satu buah ethernet hub maka komposisi seperti ini disebut dengan jaringan pak kalau hanya dua PC bagaimana? boleh dua PC atau lebih jadi sekelompok komputer dua itu juga sudah bisa disebut dengan sekelompok dua komputer atau lebih yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain itu juga bisa disebut dengan jaringan misalkan PC satu dan dua ini dihubungkan lewat kabel dengan kabelnya yang cross dihubungkan langsung pakai hub juga boleh itu juga sudah bisa disebut dengan jaringan jadi saya ulangi sekali lagi bahwa jaringan komputer adalah sekelompok komputer stand alone yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan menggunakan protokol komunikasi seperti TCP, IP dan sebagainya DHCP dan sebagainya media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi ini tentang definisi jaringan komputer lalu tujuannya apa sih? sebenarnya kenapa mesti harus membuat jaringan komputer? tujuannya apa? pasti dong ada beberapa tujuan yuk kita lihat tujuan membangun jaringan komputer adalah membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari pengirim menuju ke penerima melalui media komunikasi jadi gampangnya gini lah misalkan saat ini kamu berada di rumah kemudian kalian pengen ngebel teman kamu rumahnya katakan di salah tiga sementara posisi kamu sekarang ada di Semarang kamu dengan ngebel atau ngobrol atau weanan atau chattingan itu sebenarnya sudah terjadi proses pekerjaan sebuah jaringan alur sebuah jaringan karena disitu sudah ada informasi yang terkirim ya dari kalian dari teman satu ke teman yang lain sehingga teman yang lain itu paham apa yang kalian maksudkan jadi disini intinya adalah bahwa tujuan membangun jaringan adalah membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari pengirim menuju ke penerima melalui media komunikasi gitu ya lalu manfaatnya apa saja membangun jaringan kenapa jaringan kalau tadi definisinya kita sudah tahu kemudian tujuan membangunnya juga sudah tahu lalu manfaat dari kita membangun jaringan itu apa saja sih kita lihat yang pertama dengan jaringan dengan jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya menjadi lebih efisien ini contohnya begini kalau misalkan di sebuah perusahaan besar disitu mempunyai karyawan sejumlah 100 orang dan masing-masing karyawan tersebut menggunakan sebuah komputer bisa laptop bisa PC ya komputer tersebut tidak dihubungkan antara satu dengan yang lain maka otomatis perusahaan tersebut harus membayar karyawan sejumlah 100 orang juga menyediakan komputer besar transfer partnya 100 unit ini pastinya akan memerlukan biaya yang cukup besar belum keribetannya nanti saat misalkan komputer satu mau memindahkan data ke komputer 90 dia harus pakai flash disk copy nanti ada risiko virus dan sebagainya dikirim ke sana nanti ada macam-macam kasus disitu sampai disana flash disknya tidak bisa terbaca ini kasus seperti ini banyak banyak sekali terjadi sehingga dengan manfaat jaringan komputer ini memungkinkan hal-hal tersebut bisa diminimalisir sebesar mungkin karyawan yang harusnya 100 karena pakai jaringan maka bisa dengan 50 atau sebagainya juga yang harusnya mengirim data dari komputer 1 ke komputer 90 itu harus wakil flash disk itu cukup dengan kabel tidak usah dibawa ke sana kemari cukup dari komputer masing-masing bisa dikirimkan jadi praktis akan menjadi lebih efisien dari segi waktu segi teknologi segi kecepatan segi keamanan data jauh lebih efisien itu yang pertama kemudian manfaat jaringan komputer selanjutnya yang kedua adalah memungkinkan berbagi fasilitas printer secara bersama kalau kalian tadi sudah bisa membayangkan kita ada di sebuah perusahaan besar dengan jumlah 100 pc stand alone berdiri sendiri masing-masing tanpa dihubungkan dalam sebuah jaringan kamu bisa bayangkan perlunya printer tersebut berapa paling tidak 100 masing-masing komputer harus ada printernya nah ini akan merepotkan tentunya atau kalau printernya ada 10 ya untuk nge-print kita harus membawa flash disk kemudian dikirimkan dibawa ke komputer yang terhubung dengan printer baru bisa nge-print tetapi dengan fasilitas jaringan di sini hal tersebut bisa diminimalisirkan dengan fasilitas tersebut kita bisa menggunakan printer bersama-sama tanpa harus kesana kemari memindahkan data atau flash disk dari komputer 1 sampai komputer 100 bisa nge-print dengan fasilitas printer yang sama tentunya dalam waktu yang bergantian tidak langsung pada detik yang sama tidak nanti akan terjadi collision atau tablaan data kemudian ini adalah disebut dengan printer sharing fasilitas atau manfaat jaringan komputer selanjutnya adalah dengan jaringan komputer membantu mempertahankan informasi agar tetap up to date dengan jaringan komputer membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date artinya data yang kita punya selalu fresh selalu bisa di upgrade setiap saat kenapa? karena semuanya tersentral dalam sebuah jaringan misalnya data kita kok tidak valid kita ambil data dari komputer kedua data kedua tidak valid bisa bisa ambil dari server langsung bisa dari data server bisa tidak macam-macam artinya kita data kita akan lebih andal dari segi keamanan juga lebih bagus dari segi up to date datanya juga lebih bagus upgrade datanya juga lebih bagus kemudian masih banyak fasilitas yang lain selanjutnya yang keempat adalah fasilitas jaringan adalah membantu mempercepat proses berbagi data ini yang sering disebut dengan data sharing tadi sudah saya sampaikan di depan seandainya sebuah perusahaan mempunyai 100 komputer dengan semuanya PC standalone dengan semuanya tidak terhubung dalam sebuah jaringan pada saat itu terjadi sebuah kasus komputer satu harus memindahkan data ke komputer 90 padahal komputer tersebut komputer 90 letaknya di gedung yang berbeda dan jaraknya juga jauh dan data tersebut harus cepat sampai ke komputer 90 maka apa yang terjadi maka dia harus mengkopikan data dari komputer satu kemudian dibawa dengan flash disk menuju ke komputer 90 yang letaknya cukup jauh padahal data tersebut penting untuk segera disampaikan nah ini akan merepotkan kita maka dengan fasilitas jaringan hal tersebut bisa ditepis dengan sangat efisien yaitu cukup dengan fasilitas jaringan kita memindahkan data dari komputer 1 ke komputer 10 20 30 sampai 100 itu tidak ada masalah sangat mudah dalam sebuah jaringan ya jadi salah satunya ini yang disebut dengan berbagi data atau sharing data sehingga tidak ada kesulitan lagi untuk mengirimkan data dari PC 1 ke PC yang lainnya anak-anak kalian jadi itu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dan kalian sudah ngerti gambaran sedikit tentang jaringan oh iya sekarang saya tahu bahwa jaringan itu penting untuk untuk kita di masa depan saat ini pun kita juga sudah memakai jaringan seperti internet seperti macam-macam kita pakai jaringan mungkin kita tidak paham tapi itulah fasilitas jaringan sudah kita pakai dengan fasilitas jaringan sekarang kita bisa berbagi sosial media bisa berjualan online dan sebagainya bisa jual beli online bisa bayar online segala macam ini adalah fasilitas jaringan maka bagi anak-anak sekalian mumpung masih muda gunakan kesempatan untuk belajar tentang jaringan sebaik mungkin tidak ada istilahnya kalian akan kesulitan di masa depan apabila kalian memahami tentang ilmu jaringan karena peluang jaringan kedepannya akan jauh lebih canggih lagi selamat belajar mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf bila ada kesalahan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salat selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati